Hey semuanya, balik lagi di warga, dan ini warganya para ibu serunia. Dan masih bersama Mr. Q disini, pada kesempatan kali ini, Mr. Q akan melanjutkan pembahasan dari video sebelumnya, yaitu web novel Tensura Extra Chapter. Disini kita akan diperlihatkan pertarungan brutal Bedetta, dan kita juga akan diperlihatkan pertarungan Veldora melawan musuh terkuat di dunia ini. Dan langsung saja, tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai. Pada saat ini, Lieutenant Carmen dan pasukannya telah memasuki mode tempur. Carmen kemudian menyerang Bedetta dengan mengaktifkan Hyper Impact yang memberi tinjunya kekuatan destruktif yang sangat besar. Namun dengan kecepatan suara, Bedetta mampu menangis tinju Carmen hingga membuat Carmen terhempas. Semua bauhan Carmen pun terkejut melihat hal itu. Dan seketika itu juga, Carmen bagit kembali dan akan mengubah pola bertarungnya. Carmen bersama keempat bauhannya kemudian mengelilingi Bedetta. Dengan armor yang mereka gunakan, mereka dapat bergerak dengan kecepatan 3 kali lipat kecepatan suara. Dan seketika itu juga, mereka berlima menyerang Bedetta. Di satu sisi, Bedetta telah mengaktifkan skill ultimate Deus Ex Machina. Dengan itu, Bedetta dapat memanipulasi dirinya dan membuat beberapa tentakel yang mengerikan dari tubuhnya. Dengan begitu, pertarungan 1 vs 5 pun terjadi sangat sengit. Di sisi lain, Zaza tidak percaya dengan apa yang dia lihat. Pertarungan itu begitu cepat hingga ia tidak mampu melihatnya. Hanya Veldora dan Ramirselah yang mampu melihat pertempuran tersebut. Pertarungan Bedetta masih begitu sengit. Di saat bauhan Carmen menghadapi Bedetta, Carmen telah menyiapkan tembakan peluncur neutron ke arah Bedetta. Seketika itu juga, Carmen berteriak kepada bauhannya untuk segera menjauh dari Bedetta. Dan dengan cepat, peluncur neutron telah mengenai Bedetta hingga menghancurkan bagian perut Bedetta. Carmen pun diyakin akan kemenangannya dan tertawa. Hahaha! Namun betapa mengejutkannya, Bedetta mampu bagit kembali. Tubuhnya berketar ketika melihat topeng pemberian tuanya Rimuru telah dihancurkan. Kemarahan Bedetta pun meledak seketika. Dan seketika itu juga, Bedetta pun menghilang dari pandangan Carmen dan yang lainnya. Tiba-tiba, teriakan terjadi pada salah satu bauhan Carmen hingga dilumbuhkan. Dan tidak berhenti sampai di situ. Orang kedua juga telah dilumbuhkan dalam sekejap. Carmen pun panik. Sensornya tidak mampu mendeteksi pergerakan Bedetta. Itu dikarenakan, Bedetta telah menggunakan space manipulation dari skill alimat Deus Ex Machina yang memungkinkannya untuk berteleportasi di area itu. Carmen kemudian memprediksi target Bedetta berikutnya. Dan benar saja, Bedetta telah menangkap bauhan Carmen ketiga. Dan pada saat itu juga, Carmen melepaskan peluncur neutron ke arah bawahannya tersebut. Namun betapa mengejutkannya, Bedetta telah mengetahui sifat serangan itu dan mementalkan serangan itu ke langit. Carmen pun sangat terkejut dengan apa yang dia lihat. Carmen pun bertanya-tanya tentang apa yang baru saja terjadi. Di saat Bedetta menjelaskan apa yang terjadi, bawahan keempat Carmen telah memanfaatkan lengahnya Bedetta dan menyerangnya dengan plasma thermal dari reaktor termonuklir. Namun, Bedetta tersenyum dan tidak berusaha menghindari serangan tersebut. Dan benar saja, serangan plasma itu telah diblokir oleh berir Bedetta. Dan seketika itu juga, Bedetta melumpuhkan orang keempat itu dan melucuti armornya. Carmen pun tidak percaya dengan apa yang dia lihat. Tanpa Carmen sadari, tentakel Bedetta dengan sangat brutal mencabik-cabik armornya dan melumpuhkannya. Dan pertemuan pun dimenangkan oleh Bedetta. Di hari berikutnya, Carmen mulai tersadar dan bertanya-tanya mengapa dirinya masih hidup. Zaza kemudian memperlihatkan sosok Veldora dan Ramiris yang sedang memasak untuk anak-anak dengan sangat bahagia. Zaza kemudian menjelaskan bahwa Veldora dan Ramiris lah yang menentang untuk membunuh kalian. Karena armor milik Carmen dan yang lainnya telah dihancurkan, Carmen tidak akan seberbahaya sebelumnya. Dengan begitu, Zaza kemudian mengajak Carmen untuk berkeliling di pemungkiman. Singkat cerita, setelah melihat kondisi penduduk dan anak-anak yang bertahan hidup di sini, Carmen pun mulai tersentuh hatinya dan mulai kehilangan rasa permusuhan dengan pihak perlawanan. Dan setelah itu, Bedetta berkata kepada Veldora, Seperti yang ada perintahkan, aku telah memperbaiki semuanya kecuali lubang di langit-langit. Ramiris bertanya, Kenapa lubang di atap tidak ditutup? Veldora menjawab, Itu karena kita akan punya pengunjung sebentar lagi. Ada pesawat di langit yang mematai-matai kita sepanjang waktu. Akan sangat menjengkelkan jika mereka menggunakan serangan nuklir lagi. Jadi, aku memutuskan untuk membiarkan pintu terbuka untuk mereka. Dan seketika itu juga, semua orang pun terkejut dengan perkataan Veldora. Zaza dengan panik berkata, Kenapa kau tidak mengatakan itu sejak awal? Veldora menjawab, Wah, ha, 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 ha. Karena semuanya sesuai dengan rencanaku, kita sekarang memiliki Sandra untuk negosiasi. Zaza berteriak kepada Veldora, Apa kamu bodoh? Kekaisaran tidak akan peduli dengan Sandra. Para prajurit seperti Karman tidak ada artinya. Karman berkata, Sepertinya, orang yang mengitai di langit adalah Lieutenant Hiragi. Orang itu tidak segan-segan menggunakan serangan nuklir untuk memusnahkan musuhnya. Namun betapa mengejutkannya, Veldora, Rambilis, dan Beretta telah merasakan kedatangan seseorang yang mendekat. Dan pada akhirnya, tamu yang mengejutkan itu tidak lain adalah General Michel. Michel berkata, Halo semuanya, Saya adalah General Michel, Panglima tertinggi Pasukan Keamanan Selatan dan Gubernur General Kota Selatan. Dan seketika itu juga, Lieutenant Karman dan para bawahnya memberi hormat dan mendudukan kepala mereka. Semua orang sangat tegang dan terdiam ketika melihatnya. Michel adalah salah satu mercenary form yang sangat terkenal kuatnya di kekaisaran. Semua orang sangat putus asa ketika melihatnya. Namun tidak untuk Veldora. Veldora menatap Michel dengan senyum seperti biasanya. Veldora tertawa dan berkata, Kuah, ha 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 ha. Sepertinya, Anda adalah orang yang sangat penting. Namaku adalah Veldora. Kamu akan... Di saat Veldora ingin mengatakan sesuatu, seketika itu juga, Zaja dengan panik menghentikan Veldora dan berkata, Diamlah idiot, diam. Kamu tidak berguna. Jadi diamlah. Dan dengan begitu, Veldora dan Zaja mulai bertengkar sendiri. Namun, Michel telah memacahkan situasi di sana. Michel menatap Karman yang bersama bawahnya dan berkata, Kalian para penghenat tidak lagi layak untuk tetap hidup sebagai pelayan kekaisaran. Sekarang matilah. Michel mencetikan jarinya ke arah Karman dan dalam sekejap, kilat ungu melintasi mereka dan meledak. Karman dan anak buahnya pun terhempas ke tanah. Namun sebenarnya, itu bukanlah ledakan. Itu adalah refleks mereka sendiri hingga terlempar ke tanah. Setelah itu, Michel menelit ke arah Veldora dan bereta. Namun Michel merasa, sosok Veldoralah yang paling berbahaya. Michel kemudian menetap Veldora dan menanyai namanya. Veldora tertawa dan berkata, Kuah ha 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 ha. Ada orang yang sangat cerdas yang mengetahui betapa istimewanya diriku. Namaku adalah Veldora Tempes, naga badai terkuat dan teman dari Raja Iblis Besar Rimuru. Apa yang kamu inginkan? Karena saya dalam suasana hati yang baik, saya akan mendengarkan apapun yang Anda katakan. Veldora berkata dengan senyum lebarnya. Namun, semua orang menjadi sangat pucat ketika melihat sikap Veldora terhadap Jenderal Michel yang sangat ditakuti semua orang. Michel menjawab, Aku hanya ingin menyukirkan potensi bencana bagi kekaisaran. Veldora berkata, Kuah ha 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 ha. Apa kau ingin membunuhku? Di satu sisi, Zaza mencoba menghentikan Veldora. Namun, Ramiris menghentikan Zaza dan berkata kepada Zaza untuk menyerahkannya kepada Master Veldora. Dan seketika itu juga, udara di sekitar Veldora dan Michel telah berubah. Suasana yang mencekam terasa di sana. Bereta dengan cepat melindungi Ramiris. Semua orang dewasa juga telah mengevakuasi anak-anak di sana. Dari laporan Lieutenant Hiraki, Cyborg yang bernama Pirita lah yang mengalahkan tiga anjing membunuh. Namun, pria yang bernama Veldora lebih berbahaya dan memiliki kekuatan yang sangat luar biasa. Veldora kemudian berkata, Tujukanlah semua kemampuanmu. Aku akan memberimu keputus asaan. Dan seketika itu juga, pertarungan pun dimulai. Michel dengan kecepatan yang sangat cepat, melepaskan tinju supernya ke arah Veldora. Tetapi, Veldora menakis tinju Michel dengan tangan kirinya. Dari sudut pandang Michel, lengan Veldora seharusnya meledak dan seluruh tubuhnya seharusnya sudah rusak pada saat itu. Namun, Veldora benar-benar tidak terluka. Setelah mengetahui itu, Michel kemudian melancarkan serangan secepat ilat bertubi-tubi ke arah Veldora. Dan ketika mengejutkannya, Veldora mampu menghindari semua serangan itu. Michel pun sangat tergejut karena semua serangan kilatnya dapat dihindari. Veldora tertawa dan berkata, Kuah, hahahaha. Itu mengesankan. Sepertinya wanita ini lebih kuat dari Baretta. Veldora kemudian menyerang Michel dengan meniru serangan Michel sebelumnya. Michel sangat terkejut dengan hal itu. Tapi, dia tidak mungkin dikalahkan dengan serangan yang seperti serangan miliknya. Michel telah menghindari serangan Veldora. Michel berkata kepada Veldora, kau benar-benar abnormal. Sepertinya, aku harus bertarung dengan serius. Di saat Michel mengatakan itu, bodoh hitam muncul di tangan kanannya. Pada saat yang sama, Michel mengangkat jati telunjuknya ke bibirnya, seolah-olah mengirim sebuah sinyal kepada Veldora. Terlepas dari kata-katanya, Michel sebenarnya tidak lagi memiliki keinginan untuk melawan Veldora. Dia telah selesai memeriksanya dan telah memutuskan bahwa Veldora bukanlah dari kekaisaran. Dan seketika itu juga, Michel telah melepaskan serangan bola hitamnya. Namun, serangan bola hitam itu tidak mengarah ke Veldora. Melainkan, mengarah ke lantai atas hingga menyebabkan kobaran api yang sangat besar. Meskipun begitu, itu tidak mempengaruhi lantai bawah tempat mereka berada. Dan dengan distorsi medan ruang gravitasi, Michel telah mengisolasi ruangan ini. Itu dilakukan Michel untuk mencegah deteksi dari Lieutenant Hiraki yang mengawasi dari langit. Michel telah menciptakan situasi di mana dia memblokir deteksi dari luar secara alami. Di satu sisi, Veldora hanya terdiam di saat Michel melakukan itu. Veldora hanya menunggu serangan terkuat Michel dan menghintikannya dengan kekuatan superiornya. Dengan itu, ia akan mendapatkan pujian semua orang. Namun, semua yang dipikirkan Veldora tidak terjadi. Karena ruangan Disney telah terisolasi, betapa mengejutkannya, Michel berkata kepada Veldora, Terima kasih Veldora, jadi Anda pasti memperhatikan signal saya. Sekarang kita tidak perlu kapatir dipantau, kita dapat berbicara dengan jujur sekarang. Namun, perkataan Michel membuat Veldora sangat kebingungan. Dan bukan hanya Veldora, semua orang di sana sangat bingung dengan niat Michel sebenarnya. Zaza berkata kepada Veldora, Kamu benar-benar beruntung Veldora, Anda akan menjadi apu jika Jenderal Michel benar-benar serius. Veldora pun bingung, pujian yang dia harapkan malah menjadi sebuah ecekan. Karena Michel tidak ingin melanjutkan pertemuran, Veldora pun tidak mempunyai kesempatan memperlihatkan kekuatan superiornya. Namun, di sisi lain, anak-anak di sana telah kagum dan terpesona dengan kekuatan Veldora. Setelah pertarungan selesai, Veldora kembali memasak pancake untuk anak-anak, seolah-olah tidak ada yang terjadi. Michel tampak terkejut karena tiba-tiba ditinggalkan. Tetapi, dia sekarang berjalan menuju Veldora. Michel melihat anak-anak yang ketakutan kepadanya. Michel pun berkata, Maaf tentang apa yang baru saja terjadi. Kami sedang dimata-matai, jadi saya harus berakting. Tapi, saya sangat terkejut bahwa kalian memakan sesuatu yang tampak lezat. Veldora pun menawarkan makanan itu kepada Michel. Dan tanpa ragu, Michel menerima itu dan memakannya. Dan seketika itu juga, sorotan matanya bersinar dan berkata, ini sangat lezat. Setelah melihat pemandangan itu, semua orang sekarang merasa lega. Karena sepertinya, Michel tidak mempunyai maksud yang buruk. Dan, kita lanjut di part selanjutnya. dan jika ada kesalahan dalam pembahasan, Mimin mohon maaf. Dan sekian untuk pembahasan kali ini. dan jangan lupa like dan subscribe to you guys. Tentu saja di warga anime. dan jangan lupa like aslatie peng 10 video dan Sub indo by broth3rmax